Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ternyata wali songo sebenarnya tidak ada Perkembangan islam di tanah air khususnya di pulau jawa Tidak bisa dilepaskan dengan peran wali songo Para wali ini menyebarkan syiar agama islam Pada abad ke-14 yang dimulai dari pesisir utara jawa Seperti Surabaya, Ngerese, Laomongan, Tuban di Jawa Timur Dan Demak, Kudus, Muriah di Jawa Tengah Serta Cirebon di Jawa Barat Songo dalam bahasa jawa berarti sembilan Jadi wali songo berarti sembilan wali Namun ada pula yang menganggap kata songo Berasal dari bahasa Arab yakni Tzana Yang berarti kemuliaan Pendapat lain menyebutkan wali songo Sebenarnya merupakan nama sebuah majelis dakwah Yang dibenduk oleh Sunan Gersi Pada tahun 808 Hijriah Atau 1404 Masehi Ada beberapa hal yang belum banyak diketahui Oleh masyarakat perihal wali songo Mulai dari asal para sunan atau wali Metodis syair maupun tradisi yang dibawanya Namun tahukah anda Bahwa wali songo ini Ternyata tidaklah berjumlah sembilan orang Sebagaimana kita ketahui selama ini Wali sanga Sebenarnya merupakan sebuah majelis Para kumpulan para ulama Yang menyebarkan Islam di Tanah Jawi Analognya semacam majelis ulama Indonesia Atau MUI saat ini Istilah wali sanga sendiri merupakan Gabungan dari dua kata Yang berbeda etimologi Atau asal usul bahasa Yakni kata wali Yang berasal dari bahasa Arab Walei Yang bentuk jamaknya adalah awliyah Yang bermakna walijah Yang bermakna orang kepercayaan Khusus dan dekat Dan kata sanga Yang berasal dari bahasa pali Atau prakrit Sangha Yang bermakna perkumpulan suci Sehingga secara etimologi Kata wali sanga Yang berasal dari gebungan kata walei Dan sanga Bermakna perkumpulan orang-orang yang suci Pemaknaan inilah yang harus diluruskan terlebih dahulu Dari sebuah terminologi wali sanga Lantas Apakah wali sanga itu terdiri dari sembilan orang? Tentu hal ini juga keliru Mengapa? Karena ketika kita merjuk pada berbagai referensi naskah-naskah kuno Tentang wali sanga Maka kita akan dibuat bingung olehnya Misalnya Dalam naskah serat suluk wali sana Yang berbentuk tembang asmaran dana Yang ditulis oleh Sunan Giri II Disebutkan bahwa Wali sana Sebutan untuk wali songo Itu berjumlah 8 orang Yakni diantaranya Sunan Ampel Sunan Gunung Jati Sunan Ngudung Sunan Giri di Giri Gajah Sunan Magdum di Bonang Sunan Alim di Maji Agung Sunan Mahmud di Derajat Dan Sunan Gali Sedangkan dalam bebat Tanah Jawi Disebutkan bahwa Wali sanga berjumlah 9 orang Yakni diantaranya Sunan Ampel Sunan Bonang Sunan Giri Sunan Gunung Jati Sunan Kalijaga Sunan Derajat Sunan Udung Sunan Muria Dan Syekh Maulana Maghribi Sementara dalam naskah Babat Cirebon disebutkan Bahwa wali sanga Juga berjumlah 9 orang Namun berbeda dengan 9 orang wali sanga Yang disebutkan dalam babat Tanah Jawi Yakni diantaranya Sunan Bonang Sunan Giri Gajah Sunan Kudus Sunan Kalijaga Syekh Maji Agung Syekh Maulana Maghribi Syekh Bentong Syekh Lemah Abang Dan Sunan Gunung Jati Purba Nah perbedaan nama-nama anggota wali sanga inilah Yang kemudian menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi Siapa sebenarnya para ulama Yang termasuk dalam perkumpulan orang suci Yang bernama wali sanga ini Sebagaimana makna aslinya yang berasal dari kata wala Dan Sangha Kei Haji Agus Sunyoto Dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo Menyebutkan bahwa Konsep wali sanga sumber utamanya Dapat dilacak pada konsep kewalian Yang secara umum oleh kalangan penganut sufisme Yakni meliputi 9 tingkatan kewalian Yang oleh Syemuyidin Ibnu Arobi Dalam kitabnya yang berjudul Futuhat Al-Makiyah Dijabarkan sebagai berikut Wali Kutub Yakni pemimpin para wali di alam semesta Wali Aimah Yakni pembantu wali kutub dan sekaligus mengatikannya jika wafat Wali Autat Yakni wali penjaga 4 arah penjuru mata angin Wali Abdal Yakni wali penjaga 7 musim Wali Nukabah Yakni wali penjaga hukum syariat Wali Nujabah Yakni wali yang hanya berjumlah 7 orang pada setiap zaman Wali Hawariyun Yakni wali pembela kebenaran agama Wali Rajabiun Yakni wali yang kromanya muncul setiap bulan rajab Dan wali Katam Yakni wali yang mengerus wilayah kekuasaan umat Islam Nah, dalam upaya dakwah Islam yang disebarkan oleh wali sanga Dengan prinsip dakwah Unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tawhid Kemudian diserap ke dalam dakwah Islam Dan prinsip dakwah Menyampaikan Islam dengan cara dan tutur bahasa yang baik Inilah kemudian konsep 9 tingkatan kewalian yang sufistik Dari Syemuyidin Ibnu Arabi Diadopsi dan diadaptasi Untuk menggantikan konsep Dewatan Awasangha Yang memang telah ada jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri Konsep Dewatan Awasangha itu sendiri sebenarnya merujuk pada Tuhan yang Maha Acintia Yakni Tuhan yang tidak bernama Yang kemudian dinamai dengan nama Dewa-Dewa Dan konsep kosmologi Dewatan Awasangha inilah Yang oleh wali sanga dalam upaya dakwahnya kemudian diadaptasi Menjadi konsep wali nawasangha Dimana kedudukan 9 manusia adik kudrati penjaga 8 arah mata angin plus 1 titik pusat yang dikenal sebagai Dewa Kemudian digantikan oleh 9 manusia-manusia yang dicintai Tuhan Yang dikenal dengan istilah Aulia Bentuk jamak dari kata tunggal walei Sampai disini akhirnya kita menjadi paham Bahwa ternyata konsep wali sanga Sebenarnya merupakan adaptasi dari konsep Dewatan Awasangha Atau perkumpulan 9 Dewa Yang bersifat hinduistik Menjadi konsep nawawali sanga Atau perkumpulan 9 wali Yang bersifat sufistik Dalam catatan sejarah Keberadaan tokoh-tokoh wali sanga ini Selain diposisikan sebagai waliullah Yaini orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Pada kenyataannya Ternyata mereka juga diposisikan sebagai waliul amri Yaini orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum umat islam Sekaligus sebagai pemimpin masyarakat Yang berwenang menentukan dan memustuskan urusan masyarakat Baik dalam bidang keduniawian Mampu dalam bidang keagamaan Dari sini kemudian tokoh-tokoh wali sanga ini Dijuluki dengan gelar susuhunan Yang diambil dari kata suhun Kasuhun Sinuhun Yang dalam bahasa kawi atau jawa kuno Berarti menjunjung atau menghormati Yang lazim dipakai sebagai gelar Untuk menyebut seorang guru suci Yang punya wenangan melakukan upacara penyucian Yang disebut diksa Dalam agama Hindu Dalam perjalanan waktu Gelar suhunan ini kemudian mengalami transliterasi Menjadi sunan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!